Halo anak-anak, akhirnya kita bertemu kembali secara online Nah, gimana kabarnya selama kalian berkegiatan di rumah, belajar di rumah? Bagaimana ketika kalian lebih sering ketemu dengan papa, mama, dengan kakak, dan dedek? Semoga seru-seru saja ya Sekalipun mungkin kalian ada yang bosan di dalam rumah Bila kita dapat semakin diakrabkan dengan hubungan papa, mama, maupun kakak, dedek Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen Pelajaran 11 yang diambil bahannya dari Efesus 5 ayat 1-21 Karena saya menggunakan kurikulum 2013, nah inilah kadi yang saya gunakan Anak-anak semuanya, hanya orang yang berani yang dapat melakukan hal-hal yang benar Karena semua hal yang benar belum tentu diterima dengan baik oleh orang lain Bahkan di zaman sekarang ini, bisa saja kita dimusuhi dan ditertawakan oleh orang lain Bahkan mungkin oleh teman-teman kita sendiri Tetapi, bukan berarti kita boleh menyerah dan kita ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar, bukan? Nah, firman-teman pada hari ini temanya berhubungan dengan apa yang kita bahas Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan Disebut sebagai anak-anak Allah dan juga anak-anak terang Menjadi anak-anak Allah atau menjadi anak-anak terang tidak mudah Karena dibutuhkan juga keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar Nah, bagaimana caranya supaya kita berani dan juga kita tahu mana yang benar dan yang salah Mari kita baca dari surat yang telah ditulis oleh Rasul Paulus Dari surat Efesus, pasal 5, ayat 1-21 Nah, saya mempersilahkan untuk kalian semuanya dapat membaca secara pribadi Kita juga bisa meminta pertolongan bahkan mungkin bimbingan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Baik itu orang tua kita maupun kakek, nenek atau siapapun yang ada di sekitar kita Biarlah kita dapat dibimbing dan juga kita dapat berdiskusi bersama Sebelum kalian membaca, jangan lupa untuk berdoa Minta kepada orang kudus memberikan hikmat dan juga memberikan pengertian Supaya kalian mengerti akan kebenaran firman Tuhan Kalian baca berulang kali dengan tenang dan kalian juga boleh berdiskusi Kalian boleh menanyakan sesuatu hal yang belum kalian mengerti kepada orang-orang di sekitar kalian Dan saya akan memberikan instruksi selanjutnya setelah kalian selesai membaca firman Tuhan Kalian juga bisa mendengar secara langsung pembacaan Efesus, pasal 5, ayat 1-21 melalui video ini Jadi kalian boleh menjeda video ini Hidup sebagai anak-anak terang Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih Dan hiduplah di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono Karena hal-hal ini tidak pantas Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur Karena ingatlah ini baik-baik Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Yang tidak berbuahkan apa-apa Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak Sebab semua yang nampak adalah terang Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah hai kamu yang tidur Dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain Dalam masmur, hidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan sekenap hati Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Kristus Amin Setelah kalian membaca firman Tuhan ini Jangan lupa ada ayat hafalan yang kalian dapat renungkan Dan kalian juga dapat lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari Yaitu dari Efesus pasal 5 Ayat 15 sampai 16 Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Setelah kalian merenungkan firman Tuhan Dari Efesus 5 Ayat 1 sampai 21 Jawablah dua pertanyaan ini Yang pertama Menurutmu Mengapa orang Kristen harus hidup menurut kehendak Allah? Pertanyaan kedua adalah Mengapa Allah menginginkan umatnya untuk hidup menurut kehendak Allah? Kalian boleh setelah menjawab Atau kalian boleh meminta bantuan Untuk menjawab dua pertanyaan ini Dan jangan lupa Kalian isi untuk soal latihan di bawah ini Ini ada linknya Silahkan kalian kerjakan Oke Selamat mengerjakan Tuhan Yesus memberkati Dadah Dadah